Enggak, maksudnya bapak ini dari depan Saya di depan Itu mobilnya di belakang Terus bapak ditabrak Maksudnya karena ada yang mogok ini mungkin Ke jalur ramai Informasi mobil yang ini mengalami remblong mas bos Menabrak bagian belakang sebelah kanan Roksakan pun terjadi nih Hancur mas bos Hancur bagian belakang karena benturan keras mungkin ya Posisi tanggung berhubung Terhambat oleh kendaraan kebermakmur Jadi Mengarah oleh ke kanan Di sisi lain Di belakang posisi ini Loss ram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas bos, selamat pagi Ijin dilaporkan saya lokasi di Lewo ya Malangbong Tepat menunjukkan jam 8.39 Kejadian baru 15 menit yang lalu Druk logistik Post Indonesia bertuliskan Informasi yang baru saya kumpulkan Katanya nabrak temannya Belakang temannya Ini mas bos Ya Pak Tepat nama daerah nama daerah nama apa ya Pak? Paping 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 Oh Paping mas bos Lokasi Paping Keruksakan parah ya mas bos nih Kabin depan ya Post Indonesia logistik Polisian dari Polsek Malangbong sudah di TKP mas bos Di sub juga terpantau di TKP mengoreh Jalur ya Karena ramai ini mas bos Oh ini mau ke kanan? Ini mogok Ini mogok? Dari sana kan ramai Mau liat kan gak bisa Dari sana saya ren Udah gak mau berhenti Udah gak bisa berhenti? Akhirnya nabrak belakang itu Oh jadi yang pertama masuk itu ya Yang depan? Udah Jadi menurut keterangan Pak Sopil Mobil ini sumber makmur berhenti disini karena mogok katanya Kemudian tadi jalur ramai dari sini Terus dari arah sini mobil ini mau menyalip ya mas bos Tapi karena rem gak tertahan di depan ada temannya sesama mobil post Indonesia ya Ini post Indonesia nih Jadi akhirnya nabrak mas bos Rusakan sendiri ini cukup parah mas bos Bagi teman-teman yang melewati jalur selatan mungkin tersendat sedikit Karena tutup buka mas bos ya Kepolisian dari Polsek Malangbong Sama di sub juga terpantau di TKP nih Nah mobilnya kita lihat nih bagian Yang ditabrak belakangnya ini mobilnya ini mas bos Jadi unit tersebut menabrak temannya sendiri Jadi maksudnya satu mobil post ya mas bos Ini kalau bekasnya ini mas bos nih Untuk mobil yang ditabrak Sebenarnya tidak ada keruksakan atau Yang menonjol ya Mbak ditabraknya bagian ini ya Maksudnya bapak ini dari depan Saya di Jepang Terus bapak ditabrak Maksudnya karena ada yang mogok ini mungkin Ke jalur ramai Jadi bapak kaget ada yang ini yang tak polisi Tidak saya udah berhenti lampu banyak Kan ganti yang ini kenapa Istilahnya udah hajar lah lampu hajar Ya Jam berapa kejadinya pak Setengah jam yang lalu Setengah jam yang lalu Jadi mas bos kesimpulan yang disimpulkan dari kedua belah pihak Atau sopir ya Bahwa mobil Post ini dua-duanya Menuju Bandung membawa kainnya mas bos Dari Cilacap Kebetulan TKP sendiri disini Belokan Dan informasi keterangan dari pihak Sopir Mobil sumber makmur ini berhenti di pinggir jalan mogok Kemudian dari arah Bandung sendiri Antrian panjang Dan mobil yang pertama yang ini mas bos Nah mobil yang ini yang pertama yang post ini Menyalip dengan lampu hajar Kemudian di belakangnya beriringan mobil post yang satu lagi Mengalami gagal rem atau blong Yang akhirnya menabrak bagian belakang Mobil post yang satunya lagi ya Untuk mobil post yang satunya ini Tidak ada kerusakan yang patah Cuma yang menabrak ini Kabinnya rusak sehingga Tidak bisa Sama sekali nih Bagi teman-teman mas bos semua Yang melewati jalur Selatan Lewo Malangbong ya Paping terutama nih pas belokan sedikit tersendat Karena jalur tutup buka mas bos Unit masih di TKP Sekarang di TKP sendiri Menunjukkan jam 8.57 Kejadian sekitar jam 8 ya mas bos Karena informasi dari pihak kepolisian Dan pihak driver juga menunggu pihak derek ya Pihak derek karena unit yang ditarik besar Mungkin dereknya juga besar Demikian mas bos Hancur bagian belakang Karena benturan keras mungkin ya Hino 500 Nopor polisi B9686 PKR ya Pecahan Acah disini mas bos Bagi teman-teman yang melewati Khusus pengguna motor nih Saya himbo Hati-hati Karena banyak pecahan Acah ya Di TKP Untuk kronologinya gimana ini Selamat pagi kembali Izin untuk melaporkan Untuk situasi kejadian kronologi TKP Baping ini Posisi kendaraan Yang jadi penghambat Kendaraan sumber giri mamur Jadi mobil Korg Indonesia Yang arah dari tasik Mengarah ke Bandung Posisi tanggung Posisi tanggung Berhubung Terhambat oleh kendaraan sumber mamur Jadi Mengarah Oleh ke kanan Di sisi lain Di belakang Posisi ini Closed ramp Alhamdulillah Tidak ada korban diwa Dari ketiga belah Dihak kendaraan Mungkin itu yang Mungkin bisa saya nyampaikan Demikian Untuk Untuk jam Tadi Laporan ke kami Jam 7.00 7.00 Posisi kendaraan Yang jadi Penghambat Yang jadi pemicu Kecelakaan Tersebut Posisi mogoknya itu Jam 3.00 Jam 3.00 Untuk ini dan Untuk kemuatan sendiri Pos Indonesia ini Dari mana ke mana Dan Dari Cilacep Mengarah Ke Jakarta Jadi Untuk barang tersebut Ini mengambil Bendang Bendang Dan Kain Untuk dikirim ke Jakarta Untuk kedua belah pihak Dan tidak ada korban jiwa Alhamdulillah Tidak ada korban jiwa Namun Si supir agak terjepit Alhamdulillah Bisa dievakuasi Dan tidak ada apa-apa Ijin kemana Terakhir Untuk evakuasi sendiri Menggunakan Derek Mungkin Derek besar Atau Segera mungkin Atau bagaimana Dan Kemungkinan Pimpinan saya Untuk menghubungi Derek yang Ada di Tasik Berhubung di Wilayah kecamatan Balanggong Tidak ada Derek yang besar Oh Unit Derek Sudah di TKP Menggunakan Atif Derek Ya Di TKP Sendiri Menunjukkan Jam 10.00 Lewat Demikian Mas Bos Yang dapat Saya sampaikan Langsung Dari TKP Hari ini Kamis Tanggal 21 Oktober Jam 10.00 Lewat 10.00 Unit Sudah Dievakuasi Dengan Derek Menggunakan Atif Derek Dari Tasik Ya Mas Bos Lalu Berhati-hati Tetap Puas pada Di perjalanan Utamakan Keselamatan Demikian Mas Bos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seahe Selamat Masinhas Sloan Seahei selamat menikmati selamat menikmati